Masya Allah bertemu Putin, Presiden Palestina mengaku senang dengan posisi Rusia terhadap Palestina yang siap kirimkan hal mengejutkan ini. Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah infasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Ia menyatakan kembali ketidakpercayaannya terhadap Washington dalam menyelesaikan konflik dengan Israel dan menyatakan penghargaan atas peran Rusia selama ini yang terus membantu Palestina. Abbas menegaskan kembali dukungannya untuk apa yang disebut Kuartet Mediator Internasional, Rusia, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa tetapi mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak dapat dibiarkan bebas bertindak sendiri. Kami tidak mempercayai Amerika dan Anda tahu posisi kami, kami tidak mempercayainya, kami tidak bergantung padanya dan dalam situasi apapun kami tidak dapat menerima bahwa Amerika adalah satu-satunya pihak dalam menyelesaikan masalah, kata Abbas kepada Putin seperti dikutip dari Reuters. Hal itu diungkapkan Abbas pada konferensi tentang interaksi dan tindakan membangun keyakinan di Asia, di Kazakhstan. Itu bisa berada di dalam kuartet karena ini adalah negara yang hebat, tetapi kami tidak akan pernah menerimanya sebagai satu-satunya, kata Abbas dalam sambutan yang disiarkan televisi. Komentar tersebut menggemparkan kecurigaan lama pemimpin Palestina berusia 87 tahun itu terhadap Amerika Serikat. Sekutu utama Israel tetapi muncul ketika Presiden Joe Biden telah meningkatkan upaya untuk mengisolasi Rusia atas saingannya terhadap Ukraina. Abbas mengatakan bahwa dia benar-benar puas dengan posisi Rusia terhadap rakyat Palestina. Rusia berdiri dengan keadilan dan hukum internasional dan itu sudah cukup bagi kami, katanya. Ketika Anda mengatakan Anda mendukung legitimasi internasional, ini sudah cukup bagi saya dan itulah yang saya inginkan. Oleh karena itu kami senang dan puas dengan posisi Rusia, lanjut Abbas. Seperti diketahui, Rusia pernah mengirimkan puluhan tank ke Palestina untuk membantu para pasukan melawan ketidakadilan dan juga penjajahan dari Sionis Israel. Rusia siap kirim militer ke Palestina dan buka peluang kerjasama intelijen dan militer untuk Palestina. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu melaporkan bahwa pejabat tingginya telah bertemu dengan Komandan Pasukan Keamanan Palestina untuk mendiskusikan potensi kerjasama militer dan intelijen. Dilansir dari Reuters, Kementerian mengatakan bahwa Wakil Menteri Pertahanan Alexander Vomin melakukan pembicaraan dengan Mayor General Nidal Abu Dukan, salah satu Komandan Autoritas Nasional Palestina. Pertemuan pejabat militer kedua negara itu dilakukan di salah-salah konferensi keamanan yang diadakan bersama dengan Forum Army 2022 yang diadakan di Moskow. Pembicaraan ini terjadi ketika Rusia masih sibuk dengan operasi militernya di Ukraina yang sudah memasuki bulan ke-6. Awal pekan ini, Presiden Vladimir Putin menyatakan sedang mencari sekutu di seluruh dunia untuk melawan hegemoni barat dan neokolonialisme. Sepertinya Palestina ada di pihak Rusia dan Rusia sangat menyukainya. Jika kerjasama militer antara Rusia dan Palestina benar-benar terjalin sangat dekat dan kuat, hubungan Rusia dengan Israel diprediksi akan semakin bangpuru. Sebelumnya, secara historis hubungan keduanya memang cukup kuat. Sayangnya hubungan mulai tegang karena Israel mengecap invasi Rusia ke Ukraina hingga hubungan Rusia dan Israel memanas. Dalam pidatonya awal pekan ini, Putin menawarkan dukungan kepada negara-negara yang dianggapnya sebagai sekutu, terutama mereka yang ada di wilayah Amerika Latin, Afrika dan juga Asia. Putin pun secara terbuka menawarkan penjualan senjata dan teknologi militer canggih. Dalam peringatan terpisah yang dirilis hari Rabu, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pihaknya mengadakan pembicaraan dengan otoritas militer mati, ataupun Mali, untuk memperkuat kemampuan pertahanan dengan Afrika Barat tersebut. Rusia dan Hamas bersatu. Pemimpin Hamas kunjungi Vladimir Putin bahas perjuangan Palestina serang Israel. Pemimpin Hamas, Ismail Haniah melakukan kunjungan ke Rusia. Dia dan delegasinya bertemu pejabat-pejabat tinggi Rusia untuk membahas perjuangan Palestina. Dalam kunjungannya, Haniah didampingi wakil kepala biro politik Hamas di tepi barat, Saleh Al-Arouri, serta anggota senior politbiro Hamas, Moussa Abu Marzouk, dan Maher Saleh. Saluran televisi Al-Mayadeen yang berbasis di Beirut, Lebanon, melaporkan. Dalam kunjungan tersebut, Haniah dan delegasinya hendak melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Mereka akan diagendakan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Rusia lainnya untuk membahas Palestina. Kementerian Luar Negeri Rusia telah memintakan kunjungan ini berlangsung beberapa hari. Tujuannya adalah untuk membahas masa depan hubungan bilateral untuk membantu perjuangan Palestina, kata seorang juru bicara. Pada Mei lalu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Hamas Abu Marzouk melakukan kunjungan ke Rusia. Dia bertemu sejumlah pejabat negara tersebut untuk membahas beberapa isu terkait Palestina. Pada Juli lalu, Rusia menyampaikan bahwa mereka melanjutkan upaya untuk memulai kembali bantuan untuk Palestina di bawah payung Kuartet Timur Tengah. Sementara itu, Polianski menilai upaya multilateral untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina perlu ditingkatkan, termasuk dalam format Mediator Internasional Kuartet di Timur Tengah. Dengan ini, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerjasama dengan Mitra Kuartet untuk mengefisiensikan pekerjaan dari format yang disetujui Dewan Keamanan PBB, ucapnya. Di sisi lain disayangkan, Amerika Serikat kurang keterkaitannya dalam melanjutkan kembali pekerjaan Kuartet Timur Tengah. Masalah itu tetap tidak terselesaikan karena kurangnya minat Amerika Serikat untuk memulai kembali aktivitas Kuartet. Kena tidak demikian, Polianski menekankan Rusia akan melanjutkan upayanya, termasuk koordinasi aksi bersama untuk kembali ke jalur proses penyelesaian dan akan terus mendukung Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Rusia? Akankah Rusia akan mengirimkan bantuan militernya untuk membantu kebebasan Palestina? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!